Pemirsa pas kehujan deras yang mengguyur kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat berhari-hari. Tebing tinggi lebih dari 5 meter longsor di desa Benteng, Jaya Giri, Lembang. Satu rumah rusak berat dan tiga lainnya retak-retak serta terancam longsor susulan. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun seorang warga terluka akibat terkena material longsor. Kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Beginilah kondisi rumah yang rusak berat di desa Benteng, Jaya Giri, kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat akibat tertimbun material longsor setinggi lebih dari 5 meter. Sebelumnya, longsor diakibatkan hujan deras yang mengguyur kawasan ini berhari-hari. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun satu orang terluka akibat nyaris tertimbun ketika saat kejadian sedang berada di rumah bersama seorang lainnya. Selain rumah rusak, harta benda korban pun rusak dan tertimbun. Longsor juga mengancam tiga rumah lainnya. Kini kondisi ketiga rumah tersebut sudah retak-retak. Jika hujan datang, sejumlah warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tempat yang aman. Kerugian diperkirakan mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. Pak Erdo, ini tebing setinggi berapa meter, Pak Erdo? Ini tebing sekitar 3 meteran. 3 meter lah. Lebih ya? Lebih lah, 3 meter ya? 5 meter. Berapa meter, Pak Erdo? Adalah 4 sampai 5 meter. Terus ketika, apa yang rusak, Pak Erdo? Yang rusak ini rumah sebelah hancur. Berapa rumah? Kalau rumah ini satu rumah, cuman yang di atas mungkin. Yang terancam? Yang terancam juga, yang di atas juga. Ada berapa kira-kira? Ya mungkin ada 2 rumah yang di atas. Hingga kini belum ada bantuan dari pemerintah. Evakuasi longsor pun dilakukan dengan cara swadaya dan alat seadanya. Warga berharap, pemerintah Kabupaten Bandung Barat memperbaiki sisa-sisa longsoran agar tidak terjadi longsor susulan yang membuat warga trauma.